Pertanyaan yang sesungguhnya terbalik gitu ya Jadi seringkali ketika kita menjelaskan tentang perkara bid'ah Mereka katakan bahwa memang ada larangannya tentang itu Tentang apa yang kami lakukan Kita katakan ada larangannya Larangannya adalah larangan bersifat umum Nabi SAW bersabda Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini Yang tidak ada petunjuknya dari kami Maka amalannya ditolak Ini larangan bersifat umum Oleh sebab itu para ulama rahimahullah telah bersepakat Bahwa hukum asal ibadah itu haram untuk dilakukan Kecuali jika ada dalil yang mensyariatkannya Maka yang tertuntut untuk mendatangkan dalil Bukan yang mengingkari kemudian Tetapi yang tertuntut untuk mendatangkan dalil Adalah mereka yang melakukan adalah mereka yang melakukan Apakah amalan yang anda lakukan tersebut Ada dalilnya atau tidak Karena hukum asal ibadah itu haram untuk dilakukan Kecuali jika ada dalilnya Dan Islam adalah agama ilmu Tidak ada satu ajaran atau amalan ibadah apapun Kecuali disana ada dalilnya Misalnya ketika kita sholat Gerakan takbiratul ihram kita Sejajar dengan pundak Atau sejajar dengan daun telinga Ada dalilnya apa enggak Ada dalilnya Yang kita ucapkan Allahu Akbar Ada dalilnya apa tidak Ada dalilnya Semuanya Semuanya bacaan Gerakan sekecil apapun Apakah kita memberikan isyarat ketika tashahudin dengan jari telunjuk Apakah digerakan atau tidak Ada dalilnya enggak Ada dalilnya Kalau seandainya pertanyaannya terbalik tadi Orang akan berinovasi dan berkreasi Dengan apa yang dia inginkan ketika dia beribadah Ketika dia misalnya tashahud Dia bukannya dengan jari telunjuk Dia dengan kelingking Ketika kita tanya Kenapa kamu melakukan seperti itu Dia pasti akan bertanya Mana dalil yang melarangnya Jelas tidak ada Ya kan Ketika kemudian dia takbir Dia mengatakan Bukannya Allahu Akbar Tapi dia mengucapkan Astagfirullah Misalnya Ketika kita tanya Antum tidak boleh melakukan hal itu Dia akan bertanya lagi Ya Katanya Mana dalil larangannya Kita katakan jelas dalil larangan tidak ada Tetapi anda yang tertuntut untuk mendatangkan dalil Mengapa anda melakukan hal itu Karena hukum asal ibadah itu Haram untuk dilakukan Kecuali jika ada dalilnya Berbeda dengan budaya Budaya dan adat istiadat Tradisi Itu hukum asalnya boleh dilakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!